Kita baca kitab Habakkuk, Rasalduas, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menentikan apa yang akan difirmakan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah kalau kita baca di sini, ini sebenarnya bagian yang dikutip juga oleh Paulus di kitab Roma dan dikatakan bahwa orang benar itu akan hidup oleh karena iman. Di sini juga ditulis ya, The righteous shall live by his faith. Orang benar itu akan hidup oleh imannya. Nah ada hal yang perlu kita perhatikan di sini, di ayat satu ini. Sekian tahun yang lalu, ada sepasang hamba Tuhan, suami istri yang menuliskan tentang mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita belajar mendengar suara Tuhan. Lalu mereka kutip dari ayat ini. Bagaimana diceritakan di ayat satu ini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Kalau kita perhatikan zaman dulu itu kan kalau penjaga, dia menjaga di pos penjagaan. Itu ada tempat yang dibangun khusus ya, menara untuk melihat kejauhan. Di kejauhan. Lalu ada tembok yang mengelilingi satu kota. Dan kota tersebut setelah diberi tembok yang cukup tinggi, diberi pagar itu ya maksudnya. Lalu ada gerbang. Gerbang itu akan dibuka biasanya mungkin pagi hari, nanti kalau sudah sore menjelang malam, itu ditutup. Untuk menghindari musuh untuk masuk ke dalam. Lalu kalau orang keluar masuk pintu gerbang itu, dia akan lewat pintu yang lebih kecil. Jadi untuk memudahkan pengawasan. Jadi dikatakan di sini oleh hambaku, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Ini bicara tentang bagaimana kesediaan kita untuk menangkap tuntunan Tuhan. Atau untuk mendengar suaranya. Jadi kalau kita ingat kisah Rasul Pasal 13, itu ada kebiasaan murid-murid ketika mereka itu suka berdoa dan berpuasa melayani Tuhan ya, sambil melayani Tuhan, sambil menyembah Tuhan. Jadi mereka itu punya satu saat di mana mereka berkumpul, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan ya istilahnya. Ministering to the Lord. Mereka itu sambil menantikan Tuhan itu mau bicara apa. Ya, persis seperti seorang waiter di restoran yang menantikan customer yang sedang melihat menu makanan itu mau pilih makanan apa. Jadi waiternya itu menunggu dengan buku catatan. Mencatat mau pesan apa. Kalau di beberapa restoran yang modern itu sudah pencatatannya dalam bentuk tab ya, iPad dan kadang-kadang juga kita tinggal pencet-pencet aja tuh di meja ya, mau pilih apa dan itu sudah sudah langsung tercatat di kasirnya gitu. Tapi poinnya ada waiter yang menantikan ya, customer ini mau pesan apa. Nah, ini seperti itu ya. Kita bisa belajar di sini ya. Kita bangun pagi ya. Di tempat pengintaian artinya kita itu teduh ya. Kita menenangkan pikiran kita ya. Alkitab berkata jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa ya. Dan di pagi hari itu saat yang tepat karena pikiran kita masih teduh, frekuensi otak kita juga masih teduh ya. Lalu dikatakan lebih lanjut, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepada aku. Jadi, ada juga hamba-hamba Tuhan bahkan ketika dalam doa itu Alkitabnya terbuka. Dia teduh kemudian sambil dia mungkin membaca ya Alkitab. Tetapi, ini beda ya. Antara kita baca Alkitab satu kebiasaan ya. Misalnya BRF, Bible Reading Family, keluarga yang membaca Alkitab. Kita secara pribadi baca dengan kita baca sambil kita itu teduh. Jadi, bisa aja nanti sementara kita membaca lalu kita teringat satu bagian Alkitab. Ya, satu ayat yang lain membuat kita itu terus pindah ke bagian itu. Ini menantikan ya. Tuhan itu berbicara kepada kita. Lebih lanjut dikatakan dan apa yang akan dijawabnya atas penganduanku. Jadi, di sini bicara tentang komunikasi dua arah. Kita menyampaikan permohonan kita. Kita menyampaikan mungkin kita punya kesulitan yang sedang dihadapi. Pergumulan yang sedang dihadapi. Lalu kita teduh menantikan apa yang akan dia sampaikan kepada kita. Itu prinsipnya. Ayat 2 berkata Lalu Tuhan menjawab aku demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sekian tahun yang lalu waktu saya kuliah itu saya punya buku ya. Catatan Renungan Harian. Jadi, buku itu ya seperti seperti diary. Kalau japan sekian tahun yang lalu itu ada orang-orang yang suka menulis ya. Catatan di beda ya dengan agenda. Agenda itu kita membuat perencanaan ke depan tapi kalau diary itu artinya kita mencatat ya. Hal-hal yang yang kita lakukan. Ada satu kesan tersendiri yang perlu kita catat. Tidak semua orang buat itu memang. Biasanya orang-orang yang suka merenung ya. Lalu mencatat beberapa hal. Nah, kalau kita sudah sudah belajar mendorongan firman Tuhan maka catatan itu bisa berisi firman yang kita dapat itu apa. Kita sedang berdoa mendoakan satu hal misalnya pergumulan tentang keluarga ya tentang anak misalnya ya kita mencatat ya pada tanggal sekian kita mulai berdoa lalu kita mendapatkan satu ayat ya ayat terus kita tulis ya atau kita mendapatkan satu-satu vision ya penglihatan lalu kita menuliskan ya dikatakan disini tuliskanlah penglihatan itu artinya kita mencatat apa yang kita dapat dari renungan kita itu kemudian dikatakan disini ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya jadi jadi kadang-kadang itu bisa berbentuk sesuatu ringkasan poin tertentu sehingga waktu kita baca dalam sekejap kita bisa ingat gitu apa yang sudah kita renungkan sebelumnya penjabarannya seperti apa saya misalnya kalau misalnya membuat stiker ayat ya atau kartu pengakuan iman kadang-kadang dalam satu ayat itu ada beberapa kata yang saya buat cetak tebal bold dibuat tebal kemudian mungkin dicetak miring juga sehingga itu jadi menonjol jadi bisa sambil lalu kita bisa lihat poinnya apa penekanannya apa terjemahan lain mengatakan supaya orang yang melihatnya bisa segera berlari berlari karena mendapatkan dorongan waktu membaca catatan itu kadang-kadang ada beberapa pengalaman seperti vision gitu yang yang terus nempel ya sampai sekarang jadi walaupun saya gak mencatat itu tapi kesan-kesan itu kuat sampai sekarang misalnya ada satu masa ketika saya kuliah dulu ya ada seperti masa yang saya merasa kurang apa ya kurang nyaman gitu karena dalam dalam kuliah pada masa itu ada beberapa hal yang saya lalai ya lalai sehingga lulusnya lebih lama walaupun belakangan ketika saya lulus ya barang-barang dengan banyak teman yang lain ya mayoritas itu dalam angkatan saya di jurusan saya itu ya lulusnya paling besar ya waktu saya ya lebih sudah jadi sebenarnya secara secara statistik itu normal ya tetapi ada ada kesan tertuduh gitu karena saya lalai ya memang betul saya akui dalam banyak hal itu kecampur dengan dengan kegiatan-kegiatan lain ya sehingga tidak fokus dalam belajar nah dalam satu kesempatan ketika saya berdoa ya saya berbahasa roh ya karena seringkali ketika sudah penerah kudus maka kalau sebelumnya saya suka membuat catatan pokok doa ya seperti misalnya ada 10 pokok doa yang dicatat ya supaya bisa ngomong ya supaya ingat ya tapi kalau setelah penerah kudus dapat bahasa roh maka seringkali saya pakai itu ya bahasa roh itu ya waktu rumah 8 ayat 26 kan berkata roh itu menolong kita ya untuk kita berdoa dan itu lebih enak ya lebih nyaman nah waktu saya sedang berbahasa roh itu ya tanpa sadar saya ternyata juga mendoakan tentang situasi kondisi hati saya ya dan waktu saya sedang berdoa itu saya dapat vision yang sampai sekarang saya gak lupa ya dalam vision itu saya sedang belajar ya lalu ada Tuhan di samping saya dan dia ngajarin saya gitu dia tunjukkan ini nih begini begini maka saya lihat vision itu saya nangis terus ya jadi rupanya luka hati karena kelalaian saya dalam dalam kuliah tersebut disembuhkan ya ketika lihat vision itu dan sejak saat itu hilang ya rasa rasa apa namanya merasa merasa tidak pantas rasa malu tidak layak dan sebagainya karena lalai dalam kuliah itu hilang ya bahkan kalau saya ceritakan itu menjadi sesuatu yang yang suka ya saya saya renungkan gitu bukannya bangga karena lurusnya lama bukan tapi karena ada ada keyakinan kuat ternyata Tuhan itu selalu ada ya dalam setiap bagian hidupan kita ya ada lagu yang kata-katanya seperti itu ya engkau ada dalam setiap masa setiap bagian setiap musim hidupku apakah itu musim kering ya musim sulit musim susah atau musim hujan ya engkau ada dan walaupun saya gak mencatat ya penglihatan itu tapi itu kuat nempel sampai sekarang sehingga sangat menguatkan ketika menghadapi masa-masa sulit itu selalu saya ingat bagaimana Tuhan menyertai lalu dikatakan ayat 3 sebab penglihatan itu masih menanti saatnya tetapi ia segera menuju keseduhannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh kita baca di Alkitab orang-orang yang Tuhan pakai itu mereka punya pengalaman pribadi bersama Tuhan entah itu dalam bentuk mimpi dalam bentuk vision dan sebagainya kalau Yusuf misalnya dia mendapatkan mimpi saya percaya pengalaman dia itu tidak hanya mimpi ketika dia masih bersama orang tuanya kemudian dia mendapatkan mimpi dia akan menjadi penguasa tapi saya percaya ada masa-masa selanjutnya dia juga mendapatkan tuntunan Tuhan tapi memang tidak disetedi Alkitab karena memang fokus dari kisah mengenai Yusuf itu salah satunya adalah tentang mimpinya bahwa dia akan menjadi penguasa nah memang tidak dicatat ya di Alkitab bagaimana dia menuliskan apa yang didapat dari Tuhan itu tapi mimpi itu nempel begitu kuat sehingga terukir pada pada lo hati dia ya terukir dengan sendirinya dan itu dia nantikan tapi kalau kita baca di Alkitab bagaimana dia mengalami situasi-situasi yang tidak enak dia dicual sebagai budak kemudian dia kerja di rumah potifar kemudian dia masuk penjara dia dia terus ya lakukan proses itu yang mesti dia lalui tapi ada masa-masa juga dia dia gak gak sabar ya dia minta tolong pada kepala juru minuman karena dia merasa dia gak salah ya dia masuk penjara dan dia minta tolong kepada kepala juru minuman itu tetapi kita baca di Alkitab ternyata dia dilupakan selama dua tahun ya gak tanggung-tanggung itu dua tahun dia dilupakan dan kemudian kalau kita baca di kitab Masmur itu penggenapannya bukan bukan ketika Yusuf itu sedang sedang berdoa gitu enggak justru mungkin dia sedang sedang tidur atau sedang melakukan tugas seperti biasanya di penjara karena di Alkitab bahwa ketika sudah tiba waktunya maka janji Tuhan membenarkannya ya lalu dia dipanggil karena Firaun mau minta tolong atas referensi dari kepala juru minuman ya untuk bisa memberikan arti mimpi yang dia alami lalu Yusuf keluar dari penjara ya dia bercukur rapi semuanya baru menghadap raja kemudian ketika raja ya Firaun ya Firaun menceritakan mimpinya Yusuf memberi jawabannya ya tidak hanya jawaban tapi juga bagaimana tidak hanya memberitahu arti mimpi itu tapi juga cara menangani situasinya yang akan dihadapi oleh Firaun sehingga langsung Firaun bilang wah kalau gitu ini kapan lagi dapat orang kayak begini udah kamu aja langsung jadi orang yang ngatur ini semua ke depannya dia langsung menjadi orang nomor dua ya di Mesir di bawah Firaun ya langsung di bawah Firaun dan dia jadi penguasa di situ jadi apa yang dia alami sebelumnya ya visionnya itu akhirnya tergenapi ya dengan cara tua tentunya kita bisa belajar ya kita lihat misalnya Abraham ya beberapa kali kan Tuhan menampakkan diri dari sejak di Urkasdim kemudian waktu dia di Haran kemudian ketika dia keluar dari Mesir ya berkali-kali Tuhan bilang bahwa kamu akan kebuat jadi bangsa yang besar dan ada masanya ketika dia pun goyah ya karena istrinya juga bilang wah kayaknya aku gak akan punya anak nih lewat kamu gak akan punya anak lewat aku ya udah kawin aja Mahagar dan akhirnya memang Abraham punya anak anak kandung tetapi itu lahir dari cara manusia diberi nama Ismail dan kita baca di Alkitab bahwa bukan itu yang Tuhan maksudnya sehingga akhirnya ketika Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham ya Tuhan ngomongin dengan jelas bahwa istrimu Sarah yang akan melahirkan dan itu tahun depan dan singkat cerita akhirnya memang Abraham punya anak pada masa Tuhannya yaitu Isaac anak perjanjian ayat 24 perhatikan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya nah ini yang dikutip oleh Paulus di kitab Roma ya Roma 1 ayat 17 the faith the just shall live by faith orang benar itu akan hidup oleh karena percayanya oleh karena iman dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan iman itu seperti panca indera ke-6 seperti indera ke-6 jadi saat mata kita tidak bisa menangkap itu telinga kita tidak bisa mendengar itu semua indera kita ke-5 indera kita itu tidak bisa menangkap sesuatu tetapi ada iman yang memutuskan yang bisa menangkap yang tidak tertangkap oleh panca indera itu nah lewat cara itulah kita bisa berkenan kepada Tuhan lewat sesuatu yang bukan karena kita mengerti dengan kemampuan alamnya kita tetapi ketika Tuhan berbicara kita putuskan untuk percaya maka dengan cara itulah kita bisa berkenan kepada Tuhan the judge shall live by faith hallelujah amin selamat menikmati